No Free Zone No Free Zone, anggota DPRD Sumatera Barat yang membidangi kesehatan menilai kurangnya kesadaran masyarakat Sumatera Barat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari Dengan melihat kepatuhan masyarakat yang kurang terhadap prokes No Free Zone meminta kepada kepala daerah mulai dari gubernur sampai pada bupati untuk lebih tegas dalam menerapkan serta mensosialisasikan peraturan penanganan COVID-19 No Free Zone juga meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk dapat langsung turun ke rumah sakit daerah masing-masing dalam mempersiapkan fasilitas rumah sakit untuk penanganan pasien positif COVID-19 Dengan kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi di Sumatera Barat No Free Zone meminta kepala daerah jangan hanya melakukan kunjungan untuk sosialisasi partai serta No Free Zone juga mengingatkan jangan sampai kasus COVID-19 di Sumatera Barat seperti di Pulau Jawa No Free Zone juga berharap untuk posko PPKM Mikro yang telah didirikan di setiap daerah agar dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya PPPKM ini kami melihat itu masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol COVID-19 ya prokes lah gitu kan yang lebih apa masalah yang paling vital itu kami lihat di pasar-pasar apakah pasar di kota, pasar-pasar tradisional itu masih banyak masyarakat yang tidak pakai masker nah semakin sekarang ini semakin dengan ada varian baru Delta ini jangan kita berbicara varian Delta ini kalau kita kontak erat aja dengan orang terpapar akan cepat menurutnya nah untuk itu semakin banyak di tracking semakin banyak temuan itu kami lihat kami meminta menghimbau kepada pemerintah daerah mulai dari gubernur sampai bupati oleh kota untuk rendah bagaimana mensolosiasikan di tetengah masyarakat tentang patuh tentang prokes ini dari Padang, Sumatera Barat Aryohanas, Ainews melaporkan